Assalamualaikum, balik lagi di Faiz Project Jadi video kali ini saya mau pasang baut custom pada motor Vario ya Jadi tidak perlu membuka body, hanya membuka baut bagian ini aja nih Bautnya seperti ini, baut customnya, nanti kita akan mengganti baut atas Yang paling atas itu dengan baut ini Nah yang ini yang bagian bawah ini saya pindahin karena bukan oslinya ini yang bagian baut kedua Oke, pertama kita longgarin dulu untuk kedua baut dan yang baut paling atas itu kita cabut Pastikan kondisi sparkboard itu masih dalam keadaan asli bawaan pabrik ya Masih originalnya, jadi belum pernah dinaik turutkan Jadi kondisinya masih sesuai dengan standar pabrik Oke, nah setelah tercabut baru kita masukin untuk baut customnya Baut custom ini untuk pertama kali kita langsung jangan menggunakan kunci ya Tapi langsung menggunakan tangan dulu Supaya bautnya masuk sesuai dengan dratnya Sesuai dengan dratnya, setelah masuk dikira cukup Udah agak mentok, baru sedikit pakai kunci Tapi jangan dikencengin dulu, karena kan kita akan melonggarkan si segitiga ini Ini udah terpasang Jadi seperti ini ya tampilannya Ini kondisi shocknya juga masih dalam keadaan original, belum saya naikin Kita akan pasang untuk yang sebelah kiri dulu, biar nanti sesuai Untuk prosesnya sama aja Dilonggarkan dulu untuk baut pertama yang atas dan ke bawah Kemudian yang atas kita ganti Dan pastikan shockbreaker masih dalam keadaan normal sesuai pabrikan Putar menggunakan kunci tangan dulu ya Kunci tangan lagi, pakai tangan maksudnya Nah nanti setelah udah oke, baru pakai kunci Tapi jangan terlalu kencang dulu ya Supaya bisa dilonggarkan untuk segitiganya Dan untuk menghindari slack Jadi supaya dia udah masuk ke drat Nah posisinya udah seperti ini ya Jadi udah naik kurang lebih 1,3 cm Nah bagian sini itu dilonggarin dulu pakai obeng min Dilonggarin dulu Jadinya seperti ini ya Jadi dia bisa naik ke atas Lumayan kurang lebih 1,3 lah turunnya Kalau misalnya untuk tingkat turun atau naiknya itu bisa disesuaikan Bisa 5 cm Atau di bawah 5 cm Pokoknya sesuai kebutuhan Yang penting aman dan nyaman digunakan gitu Jangan dipaksakan untuk sampai CPR habis atau gimana ya Kecuali ini motor Gak pernah dipakai harian Tapi dipakai buat jalan-jalan sore Masih gak masalah lah Kalau misalnya mau dipendekin sampai pentok Jadi ini kurang lebih seperti ini Tampilannya ini 1,3 cm lah turunnya Bisa lebih dari itu Asalkan masih dalam keadaan nyaman aja Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih